Bahu firmanmu ada di ruangan kudus dan maha kudus. Siapakah yang boleh datang ke gunungmu yang kudus selain hatinya yang tulus. Tuhan kau singkapkan apa yang harus kami bereskan di hati kami. Yalah kami membereskan. Karena kami tahu kau Allah yang setia dan adil. Seringkali kami tidak setia. Tapi kau tetap Allah setia pada saat kami datang mengaku di hadapanmu. Kau putihkan hati kami. Kau sucikan hati kami dengan darah anak domba Allah. Dan kau mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena engkau akan melihat Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar hambamu akan sering sembunyikan hambamu di balik kayu salitmu Tuhan. Ampuni hambamu yang sangat terbatas ini. Tapi satu hal kami percaya firmanmu adalah. Ya dan amin engkau sendiri. Beri kami hati seorang murid Tuhan. Mau dengar-dengaran terlebih mampukan kami untuk menjadi pelakunya. Karena kami sadar kami tanpa roh kudus. Tanpa pertolonganmu. Kami enggak sanggup melakukan firmanmu. Dan pujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah kekasih dalam nama Yesus. Hari ini kita akan berbicara kepada renew our covenant. Covenant itu perjanjian dengan Allah. Sudah kekasih. Semenjak covid dimulai. Tentunya banyak orang meminta didoakan. Selalu roh kudus mengingatkan saya. Perbaharui. Nasar. Doa yang paling manjur itu adalah nasar. Sudah kasih. Nasar itu berjanji dengan Allah. Jangan kau berjanji. Jangan kau bernasar. Kecuali engkau menepatinya. Tetapi nasar itu berjanji dengan Allah. Dan doa yang paling manjur itu adalah nasar. Tapi ingat. Harus dibayar nasar itu. Harus dibayar. Kalau enggak urusannya enggak main-main. Janji dengan manusia juga harus dibayar juga. Jangan saya enaknya juga. Tapi kalau dengan Allah jangan bermain-main. Tahun 2003 saya lumpuh. Kaki saya lumpuh. Karena berpuluh 15 tahun sebelumnya. Saya bekas pecandu narkoba. Penyakitnya timbul setelah puluhan tahun. Dan saya waktu itu bernasar kepada Tuhan. Tuhan ambil nyawa saya. Saya enggak mau melayani di kursi roda. Sudah cukup peneritaan saya. Saya enggak mau KKR kesembuhan ilahi. Sedangkan saya sendiri ada di kursi roda. Ambil saja nyawaku sekarang. Atau kau sembuhkan aku. Kalau kaki kau sembuh. Kemanapun Tuhan kirim, aku akan pergi. Sudah kasih saya ini city boy. Yang lahir di Bandung. Saya enggak mau di kota-kota kecil. Saya enggak umur 13-14 tahun. Saya udah kabur ke Bali. 7 tahun saya di Eropa. Saya tinggal di Amsterdam. Saya loncat ke kota-kota besar dari Kapal. Sudah kasih. Kalau disuruh ke kampung, saya itu bingung. Belagapan. Tetapi karena saya sudah lumpuh. Saya tidak ada pilihan lagi. Saya enggak mau di kursi roda. Sedangkan pelayanan kita kesembuhan ilahi. KKR. Kok KKR di kursi roda? Belum khutbah, orang udah ngetawain. Kamu aja duduk di kursi roda. Masih khutbah. Itu ada di pikiran saya. Tuhan paksakan saya sehingga saya bernasar. Puji nama Tuhan. Satu bulan kemudian saya berjalan. Walaupun masih sakit. Sampai hari ini pun saya belum norma 100%. Tuhan kirim saya ke tengah hutan. Ke Papua. Dari Wamena masuk lagi kemana? Aku enggak tahu. Ke Kalimantan. Ke tengah hutan. Ke Medan. Sampai ke Siborong-Borong. Karena apa? Karena aku sudah nasar. Kemarin saya sudah hampir berapa tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu. Saya sudah ada di comfort zone. Saya tinggal di kota termahal. Walaupun saya enggak punya uang. Tuhan tempatkan saya di kota termahal di dunia. Tahu-tahu Tuhan suruh kembali ke Indonesia. Bagi saya, saya enggak mudah sudah kekasih. Untuk saya kembali lagi ke Indonesia. Waktu itu, Pendeta Daniel Panji, Ketua JDN Internasional. Teman saya lama dulu. Wah, kamu sudah di Amerika sekarang. Di San Francisco lagi. Gimana kalau Tuhan suruh kamu balik ke Indonesia? Wah, saya bilang. Kalau kamu yang nyuruh, gue enggak mau. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, let me deal. Tuhan, aku selesai di Indonesia. Selesai aku di Indonesia. Gigi ku sudah rontok digebukin. Diusir oleh keluarga ku. Dikutuk sama mamaku. Ku tinggalkan cita-citaku, pekerjaanku jadi five star hotel manager. Hanya untuk melayani engkau. Selesai. Hampir 900 orang Tuhan percayakan kami untuk membaptis. Hampir 40. 40 sudah jadi pendeta. Sudah selesai. Saya selesai dengan Indonesia. Saya mau ke Hawaii selanjutnya hidup dengan istriku. Itu berjenja. Itu dealing saya dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan saya dulu. Aku pernah bermasar kemanapun Tuhan kirim. Aku enggak ada pilihan lagi. Kalau saya enggak bayar nasar lagi, bahaya urusan. Ya bukan karena saya mau. Mau enggak mau urusannya. Akhirnya saya ke Indonesia lagi. Saya pergi ke Pakistan. Di mana kepala saya halal. Dan mereka tahu saya murtadin. Di Pakistan itu murtadin itu halal kepalanya. Urusannya bukan dengan FTI lagi. Taliban. Sudah kasih. Tapi kalau Tuhan suruh. Kita melihat kemuliaan demi kemuliaan. Jadi pada saat COVID-19, orang-orang datang itu pertama setahun yang lalu. Pastor saya kena COVID-19. Selalu roh kudus ngingetin. Nasar. Dan selalu kalau orang udah mau mati, kena kanker, kena apa. Tuhan ambil aja. Daripada sakit kanker. Tapi biarlah kalau dia masih diberikan kesempatan hidup. Yang kedua kalinya. Dia memuliakan engkau. Karena dari sepuluh orang kusta, disembuhkan hanya satu orang yang kembali. Satu orang. Penyakit kusta sampai hari ini penyakit yang menjijikan, mengerikan. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hanya satu. Yang memuliakan Tuhan. Dan puji nama Tuhan sampai hari ini. Yang secara saya layani. Yang kena COVID-19 yang sampai hari ini kita layani secara pribadi. Saya nggak langsung sembuhkan. Sembuh engkau dalam nama Yesus. Bereskan dulu. Komitmen dulu. Karena hari-hari ini Tuhan nggak perlu orang-orang yang suam-suam kuku. Akan dimuntahkan, kata Tuhan. Padahal siapa yang suam-suam kuku. Kalau kita diberikan kesempatan masih hidup. Tuhan nggak perlu lagi orang-orang yang suam-suam kuku. Renew your covenant. Berbaharui Tuhan. Kalau kau berikan aku kehidupan. Aku mau total dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan sampai hari ini. Belum ada yang lapor. Setelah mereka benar-benar renew kemudian meninggal. Puji nama Tuhan tentunya. Kita pun tidak berani menghakimi orang meninggal. Karena COVID. Itu urusan Tuhan. Ada dua macam kematian. Berbahagialah orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Dan mati di dalam kengerian. Jadi kembali lagi. Sudah kasih. Dan kemarin dua hari yang lalu. Tuhan berikan saya juga. Bahwa Yuan yang baru. Sudah satu tahun setengah. Renew our covenant. Di mana-mana saya katakan. Kalau kita masih diberikan kesempatan. Masih hidup sampai hari ini. Renew. Perbaharui perjanjianmu dengan Allah. Yuk kita lihat firmannya. Mas Agus bisa ditayangkan ya. Di mana Pak? Di mana? Keluaran 19 ayatnya yang kelima dan ke enam. Keluaran tunggu ya. Keluaran 19 ya. Keluaran 19 ayat kelima sampai ke enam. Keluaran 19 ayat kelima dan ke enam. Ya. Silahkan. Dibajakan Pak. Silahkan. Ya. Keluaran 19 ayat lima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Enam. Ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Serah kekas dikatakan. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, apa perjanjian Tuhan kepada Musa, lewat Musa, adalah sepuluh hukum Taurat. Ya. Sepuluh hukum Taurat. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Sudah kasih. Kita masih jadi penjahat saja Tuhan itu sayang. Kita masih berdosa saja Tuhan itu sayang. Dia mau mati buat kita. Tapi kalau kita berpegang pada perjanjiannya, ya. Dikatakan kamu menjadi harta. Harta itu sesuatu yang berharga. Harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Ya. Harta kesayangan begitu banyak bangsa-bangsa. Tetapi menjadi bangsa pilihan. Bangsa disayangin. Walaupun Israel itu tegartanku, dia tetap bangsa pilihan Allah. Walaupun dia tegartanku. Karena Allah tidak akan menelan ludahnya sendiri. Dia tetap bangsa pilihan. Walaupun dia tegartanku. Nah. Masalah tegartanku. Seharusnya 2-3 bulan berjalan di Padanggurun. 40 tahun karena ketegartankukan kita. Maksudnya jangan tegartanku. Lembutkan hatimu. Tunduk kepada Tuhan. Sudah tidak speedy. Akan lebih dipercepat lagi dalam proyeknya. Sebab akulah yang ampunya seluruh bumi. Seluruh bumi. Dia yang ampunya. Kita akan menjadi harta kesayangan dari seluruh bumi. Tuhan mengasih bangsa-bangsa. Tetapi kalau kita melakukan perjanjiannya, menjadi harta kebanggaan seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nanti kita akan bahas ke sana. Kita ini bukan orang Israel. Kita ini Gentile. Bukan orang Israel. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita ini dicangkokkan. Kalau sudah pernah lihat tanaman yang dicangkokkan. Sama-sama berbuah. Sama-sama mendapat berkatnya. Karena kita percaya kepada Yesus. Kita ini adalah Israel. Israel rohani. Kepada orang Israel. Banyak orang mengatakan. Kita kan zaman anugrah. Betul zaman anugrah bukan berarti menghilangkan perjanjian lama. Tuhan tidak menghilangkan perjanjian lama. Menggenapi. Artinya api. Menggenapi bukan menghilangkan. Akitab dengan jelas mencatat. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Bisa melakukan hukum Taurat. Apalagi. Perjanjian baru. Kesalahan kita pun bagaikan kain kotor. Kesalahan kita. Tidak ada seorang pun bisa diselamatkan dengan hukum Taurat. Apalagi. Perjanjian baru. Di perjanjian lama kita ditonjok. Boleh nonjok lagi. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Itu pun tidak ada yang bisa diselamatkan. Apalagi perjanjian baru. Ditabok pipi kiri. Kasih pipi kanan. Lebih parah lagi. Ampuni dan berkati musuhmu. Di perjanjian lama lebih ringan. Tidak ada seorang pun. Apalagi perjanjian. Mudah kita mengatakan. Mudah kita berhutbah. Kalau Anda ditabok pipi kiri. Kasih pipi kanan. Hati-hati. Saudara sudah mengalami belum. Sudah menjadi pelakunya belum. Kalau saudara dan saya belum menjadi pelakunya. Saudara berkhutbah. Iblis juga ngedenger. Benar kamu. Ini gue tabok loh. Hati-hati sudah kasih. Jemaah juga dengar. Jemaah itu tahu loh kehidupan kita. Apa benar nih pendetaku nih khutbahnya. Ampuni dan berkati. Gampang memudahnya. Tapi pada saat saudara. Dihina. Dividna. Bergesek sedikit. Pindah gereja. Katanya ampuni dan berkati. Oh pastor saya sudah mengampuni memberkati. Tapi tidak mau ketemu dia lagi. Kayak ulet bulu. Kalau melihat tampangnya. Tidak bisa begitu. Kasihi. Kasih itu action. Lakukan. Perjanjian lama saja sudah tidak. Kita mengatakan tidak ada seorang pun bisa dilambat dengan perjanjian lama. Apalagi perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus mengatakan. Jika engkau mengasihi aku. Engkau akan melakukan segala perintahku. Ada berapa di sini yang mengasihi Tuhan yang angkat tangannya. Pasti saudara angkat tangan. Ada berapa di sini yang sudah melakukan segala perintah Allah. Coba angkat tangan. Serah kasih. Tuhan tahu kita ini tidak mampu. Makanya jangan sok mampu. Kita tahu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan. Aku akan meminta kepada Bapak. Seorang penolong. Another converter. Yaitu namanya roh kudus, roh huloh, kalimat tuloh. Yang akan menolong saudara dan saya. Untuk menjadi pelaku firmannya. Bukan berarti perjanjian lama digagalkan. Tanpa roh kudus. Seorang pun tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Tetap itu. Yesus sudah menebus kita. Barang siap yang bertobat. Bukan tobat nasuhah. Bertobat. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan dibaptis. Baptiso. Dijemurkan. Tidak ada itu baptisan percik. Itu adanya di sejarah gereja. Dibaptis. Karena bukan dimandikan. Saya rada kurang setuju dipermandikan. Bukan mandi. Baptisan itu baptiso. Ada kuasa. Dikuburkan. Bukan dimandikan. Kuasa dosa. Kuasa dosa itu apa? Kuasa dosa itu kita mau berbuat baik. Tapi tidak berkuasa. Karena ada kuasa dosa yang mengikat kita. Saudara pikir saya mau jadi penjahat? Enggak. Saya dibesarkan di Masjid Mujahidin. Bapak saya kiai majelis di Masjid. Salah satu terbesar. Saya diajarkan dari kecil. Dan saya pun tahu kejahatan. Saya pun enggak mau masuk neraka. Dimana saya mau berbuat baik? Enggak bisa. Sudah tahajud. Akhirnya saya jadi penjahat. Dan saya tanya teman-teman saya di penjara. Siapa yang mau masuk neraka? Enggak ada yang mau. Nah kelapa lu jadi penjahat. Kenapa kita jadi penjahat? Kita tahu nyopet itu dosa. Kita tahu bumbudu itu dosa. Kita pun enggak mau jadi penjahat. Tapi akhirnya jadi jahat. Even Rasul Paulus mengatakan. Apa yang kita mau berbuat baik? Akhirnya kejahatan yang kita lakukan. Karena ada kuasa dosa yang mengikat. Makanya pada saat kita bertobat, kita didamaikan dengan Allah dari dosa-dosa kita. Karena kita terpisah dari Allah. Karena apa sudah kekasih? Karena dosa kita. Pada saat kita bertobat, kita didamaikan. Di baptis itu dikuburkan. Kuasa dosanya dikuburkan. Dan Tuhan Yesus mati ke dalam tiga hari. Mengambil kunci maut. Kunci maut itu siapa? Iblis. Kuasa Iblis. Dia ambil. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Kita bersama roh kudus kebangkitannya. Kita menjadi pemenang. Saudara jangan pikir. Saudara udah jadi Kristen gak ada masalah. Lebih banyak. Tapi kita lebih daripada pemenang. Karena kunci kemaut sudah diambil. Dan kita bangkit. Bersama roh kudus. Penolong kita. Kita bisa. Nah. Jadi formatnya mudah sekali. Bertobat dulu. Dan dibaptis. Supaya diselamatkan. Dan engkau akan menerima roh kudus. Yang akan membawa kemenangan. Harus bertobat terus. Benar-benar. Dan hamba Tuhannya juga. Cari hamba Tuhan yang benar. Karena hamba Tuhan itu ada dua macam di Alkitab itu. Gembala yang baik dan gembala upahan. Gembala yang baik itu rela mati buat dombanya. Kalau gembalanya, gembala upahan kira-kira ada kuasanya gak? Bapisannya. Simple aja. Bukan dipermandikan. Makanya orang udah dibaptis kelakuannya. Bahasanya udah rohani. Kelakuannya masih rohana. Kenapa? Karena gak ada kuasanya. Hari minggu ke gereja. Hari sederian udah penjahat. Oh saya sudah lahir baru pastor. Dulu saya rentenir. Sekarang simpan pinjam uang. Ya sama-sama saja. Bukan baju kita yang diganti tapi cawan yang dalam yang dibersihkan. Bukan cawan yang luar. Kalau kita membersihkan cawan yang luar semuanya sedang dibukakan hari-hari ini. Ditelanjangi kemunafikan-kemunafikan. Bukan kita yang melanjangi Tuhan sendiri. Jadi kembali lagi sudah kekasih ada kuasa. Bersama roh kudus kita akan menjadi pemenang. Jadi perjanjian lama yang tidak mungkin jadi mungkin. Hukum dirubah menjadi kasih. Kasih itu apa? Tidak ada paksaan. Tetapi ada konsekuensinya. Tuhan gak pernah maksa lagi. Kalau di perjanjian lama hukum. Wajib. Kalau tidak melakukan, dihukum. Ganti karena besar kasih karunia Allah. Berikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang dibaptis diselamatkan. Gratis. Dosa kita yang tak sanggup kita bersihkan. Gratis. Tetapi barang siapa mengikut Yesus. Gak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga. Menyangkal diri. Mikul salib. Mikul salib itu apa? Menceritakan Injil. Pada saat kita menceritakan Injil. Kita akan dianiaya. Kenapa sih kita harus mikul salib? Tuhan Yesus sudah mikul salib buat kita. Sehingga kita diselamatkan. Ada tugas kita memikul salib. Supaya mereka diselamatkan. Keluarga kita. Musuh-musuh kita. Sahabat kita. Dengan memberitakan Injil. Dan roh kudus yang bekerja. Roh kudus tidak akan bekerja. Kalau kita ini partner-nya. Kita ini dutanya. Kawan sekerja Allah. Tuhan berjanji satu orang diselamatkan. Seluruh dan seisi rumah diselamatkan. Kita pun harus menjadi saksi kepada keluarga. Memberitakan kepada keluarga. Konsekuensinya kita memberitakan kepada keluarga kita. Saudara mungkin sudah Kristen dari kecil. Pada saat lahir baru. Anda dianggap sesat juga. Pada saat saudara menceritakan. Anda pun akan dianyiaya. Ada harga yang dibayar. Kalau kita tidak memikul salib buat keluarga kita. Kita pun tidak. Mereka pun tidak diselamatkan. Karena apa? Ada bagian kita. Satu orang diselamatkan seluruh dan seisi rumah. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Konsekuensinya. Diancam saya. Digebugin. Adalah orang-orang. Mau diancam, mau dibunuh. Dan lebih parahnya saya dikutuk sama mamaku yang saya kasihi. Dikutuk itu apa? Menyesal dia melahirkan aku. Kalau tidak ada darah Yesus. Aku sudah jadi maling kundang. Sudah kekasih. Itu harga yang dibayar. Tapi puji nama Tuhan. Pada saat aku memikul salib. Saya pun tidak kuat. Pada saat mamaku salah tahajud. Dia sendiri dikasih penglihatan. Dia bicara sama saya. Dikasih penglihatan. Ada bagian kita. Kenapa harus memikul salib? Supaya teman-teman, saudara-saudara. Pada saat saya memberitakan firman dengan vulgar di Youtube. Dulu teman-teman SD saya marah. SMP saya marah. Tapi akhirnya mereka melihat. Ya udahlah. Kalau kamu hidup lebih baik, bahagia. Silahkan aja. Mereka sakit hati. Sahabat dari kecil, main gunduk, main kelereng. Murtad. Pada saat saya memberitakan kebenaran. Mereka membenci lagi. Kenapa membenci. Kalau saya tidak beritakan, mereka akan binasa. Karena mereka tidak mengenal Bapak dan Allah. Tapi pada saat saya beritakan, saya dibenci lagi. Saudara mau banyak teman. Tapi teman-teman saudara akan masuk neraka. Atau saudara mau dibenci sama mereka, tapi mereka masuk surga. Itu pilihan. Saudara kasih. Kalau saya melihat, saya tidak rela. Mereka akan binasa. Karena mereka tidak mengenal Bapak dan anak. Jangan kau heran. Ada saat yang kau akan dibunuh. Dianiaya. Bahkan yang membunuh kau akan mengatakan, aku berbakti kepada Allah-Nya. Kalau saya tidak beritakan, karena mereka tidak mengenal Bapak dan anak. Perkenalkan Bapak dan anak, beritakan Injil. Dan kita akan dianiaya. Itu namanya pikul salin. Saudara ngamikul salin, mereka akan binasa. Dan firman Allah mengatakan, celakalah engkau jika engkau tidak memberitakan Injil. Makanya banyak orang Kristen celaka karena apa? Tidak memberitakan Injil. Simple. Semuanya pilihan. Saudara mau apa nggak mau. Saya pun nggak mampu. Tapi saya mau. Tuhan aku nggak mampu mengampuni. Aku nggak mampu boro-boro mengasihi. Mengampuni aja susah. Roh Kudus mampukan aku. Dia akan dengan seneng hati. Sakit ya sakit. Siapa sih yang nggak sakit dihina. Diinjak-injak harga diri kita. Di fitnah lagi. Dulu fitnah itu kejam. Lebih kejam dari pembunuhan. Itu filosofi agama saya. Jangan coba-coba mengindah agamaku. Tangkain dulu mayat gue. Itu yang aku lakukan. Kita orang Kristen nggak bela agama. Tuhan yang membela kita. Itu bedanya. Nah tadi kembali lagi sudah kekasih. Tidak mungkin kita melakukan hukum Torah. Tadi dikatakan. Jika kita melakukan hukum Torah. Kita akan menjadikan apa sudah kekasih. Harta kesayangan. Bukan Tuhan menghapuskan hukum Torah. Menggenapi. Karena Roh Kudus sudah diturunkan. Bersama Roh Kudus kita mampu disempurnakan. Bukan dihilangkan. Tanpa Roh Kudus terus terang aja saya nggak mampu. Nggak ada seorang pun bisa mampu. Akitab kau mencatat. Kesalahan kita pun bagaikan kain kotor. Kesalahan kita. Jadi surahkas di hari-hari ini. Yang pentingnya sudah selamat. Terima Tuhan Yesus. Mati juga masuk surga. Tapi pada nggak mau masuk surga semua. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Itu jamannya si Ahok. Ada yang mau untung. Pada nggak mau untung. Pada nggak mau mati. Udah tahu mati masuk surga. Pada nggak mau masuk surga. Di surga itu bebas dari masalah. Bebas dari penyakit. Sukacita. Bebas dari hutang-hutang. Kok masih mau melahirat sih? Bukan saya mau menantang-nantangi juga. Tapi kita harus percaya. Kalaupun saya mati. Saya akan masuk surga bersama Bapak. Bersama Yesusku. Penyembuhku. Rajaku. Tapi kalau saya masih ada di bumi ini. Saya akan renew covenant. Covenant apa? Perjanjian kita dengan Tuhan. Tadi dikatakan. Kalau kita melakukannya menjadi harta kesayangan. Di antara bangsa-bangsa. Dari seluruh bangsa-bangsa. Kita menjadi harta kesayangannya. Jadi kembali lagi. Ayu. Bu Mahya. Kita buka lagi di keluaran ayatnya ke-20. Jadi perjanjian kita itu apa? Tolong Bu Mahya. Dibukakan. Keluaran 20 dari ayat pertama. Satu perikof. 20. Ayat pertama. Satu perikof. Nanti saya stop-stop di tengah-tengah. Silahkan. 20 ayat satu. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat dua. Akulah Tuhan Allahmu. Yang membawa Engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Stop dulu Bu. Akulah Tuhan Allahmu. Yang membuat keluar dari tanah Mesir. Dari hidup yang lama. Dari dosa-dosa kita. Dari perbudakan. Perbudakan itu apa? Kita ini dulu budak dosa. Saya mau bertobat. Saya cium kaki saya. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu saya. Nggak bisa taubat. Saya cuci kaki ibu saya. Saya minum. Saya nggak bisa taubat. Tapi karena darah Yesus kita bisa keluar dari perbudakan. Makanya kita jadi saksinya. Silahkan ayat berikutnya. Ayat tiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat empat. Ayat empat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat lima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anaknya. Kepada turunan yang ketiga dan keempat. Dari orang-orang yang membenci aku. Jangan ada Allah-Allah lain. Sesuatu yang kita cintai, kita kasihi lebih daripada Allah adalah sudah berhala. Di sini dikatakan. Jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas. Yang ada di bumi. Maksudnya apa? Membuat patung dan disembah sujud. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia gak mau dinommerduakan dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun. Berhala musrik di dalam bahasa Islamnya itu. Musrik ada ilah-ilah lain. Pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Ahli ramah. Apapun judulnya. Allah itu adalah yang cemburu. Kita ini mempelai. Perempuan dia mempelai laki-laki. Kita sudah selingkuh di hadapan Tuhan. Jiji karena Allah itu menjijikan. Jangan ada ilah-ilah lain. Saudara tahu kalau pasangan saudara sudah menyenangi. Memuji aja. Saudara punya pacar. Oh ini cowok ini orangnya ganteng ya. Pasti ada pacarnya. Cemburu. Serah kasih. Begitu juga Tuhan Allah kita. Dia Allah yang cemburu. Kenapa kita Allah yang cemburu. Jangan ada ilah-ilah lain. Bahkan Tuhan mengatakan jika engkau mengasih bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan lebih daripada aku. Engkau tidak layak. Dulu saya gak ngerti. Karena saya dibesarkan di Indonesia. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua yang bapak. Tiga-tiga sayang anak. Adik kakak. Engkau di ajarin itu Tuhan. Sekarang saya harus mengasih Yesus yang baru saya kenal waktu itu. Lebih daripada ibuku. Engkau ngerti. Bahkan Tuhan izinkan aku dikutuk oleh mamaku. Pada saat saya, no, gak mampu. Roh Kudus menolong aku. Dan ku katakan, Tuhan aku tinggalkan mamaku yang kusayang yang kukasih. Hanya untuk mengikut engkau. Di situ janji Tuhan dinyatakan. Kenapa? Tuhan gak mau dinommerduakan. Ada lima ribu janji. Ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wayu. Milik kita. Lima ribu janji. Tapi apa Allah? Yesus kita gak mau dinommerduakan. Saya gak sanggup mengasih Yesus lebih daripada mamaku. Tapi Roh Kudus menolong aku untuk memilih Yesus daripada mamaku. Dari situ saya melihat janji-janji Allah. Serah kasih. Dia gak mau dinommerduakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin menjadi sekundar. Karena aku yang terbaik. Jika kau mengasih bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan. Lebih daripada aku. Kata Tuhan. Engkau tidak layak. Artinya apa? Untuk menjadi murid Tuhan. Untuk mendapatkan lima ribu janji. Engkau tidak layak. Karena kau lebih mengasih anakmu lebih daripada Yesusmu. Mengasih duitmu lebih daripada Yesusmu. Mengasih kekayaanmu lebih daripada Yesus. Makanya banyak orang Kristen. Doanya tidak didengar. Karena tidak layak. Ngatakan ala dasyat, ala dasyat, buktikan. Tapi kalau kita menomersatukan Tuhan lebih daripada apa yang ada di bumi ini. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita dibenarkan. Itu artinya. Jadi kembali lagi. Jangan. Dan dosa kita saat kita menyembah ilah-ilahin berhala dukun. Dikutuk keturunan kepada tiga empat dari orang-orang yang membenci aku. Ada kutuk keturunan. Pada saat opung kita, nenek kita, kakek kita menyembah berhala jadi dukun. Kutuknya tiga empat turunan. Makanya banyak anak yang keluarganya kelihatan baik-baik. Anaknya aneh, narkoba, cacat, apapun juga. Kita cek dulu. Apakah ada roket turunan. Oh, nenek saya nggak dukun. Mungkin suka berhala yang lain. Makanya perlu dua pelepasan. Nah, kembali lagi. Itu dikatakan tiga empat turunan. Nah, sudah kasih. Dan kita tahu, umumnya di Indonesia, daerah apapun juga, ada penyembahan berhala. Karena kulturnya menyembah berhala. Makanya perlu dirukiah. Dido'a pelapasan. Dihancurkan kutuk-kutuknya. Jangan, silakan Bu, nomor ke-6. Ayat 7. Ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itu aku menunjukkan kasih setia. Yesus telah mati di kayu saling. Tentunya kita tidak mampu melakukan perintahnya. Tapi dia Allah yang setia pada saat kita jatuh. Dia Allah yang setia, walaupun sering kita tidak setia. Pada saat kita mengaku, kita akan di dosa semerah apapun. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekali. Setiap hari saya bertobat. Sesuatu yang tidak beres dengan hati saya, bertobat. Kalau saya sudah takut sedikit bertobat, karena ketakutan bukan dari Allah. Karena dosa orang bertakut itu. Ada dosa yang belum dibereskan. Nah, itu Alkitab mengatakan. Adam takut karena apa? Dosa. Bereskan dengan hati kita. Dengan Tuhan kita. Memuji, menyembah Tuhan Yadah. Ketakutan kita akan hilang karena apa? Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Ketakutan itu dari Iblis. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau kita takut, khawatir. Orang khawatir, kita mengatakan. Itulah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa bangsa yang tidak mengenal Allah? Itu orang ateis. Oh, saya percaya Tuhan, tapi khawatir juga. Yesus mengatakan, jangan kau khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Kita ke gereja, kita memuji Tuhan. Kenapa khawatir? Atau burung aja dikasih makan. Sudah kasih. Kenapa? Karena hidup kita masih kompromi. Tipu dikit, tipu sana dikit. Bohong sana, bohong sini. Katakan, ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Selebihnya dari si jahat. Tidak ada itu bohong untuk kebaikan. White lie itu. Tipu daya iblis. Ya rugi, ya rugi. Kadang-kadang kita mengatakan, ya, ya rugi. Sudah kasih. Saya pernah dijanjikan oleh seorang hamba Tuhan. Oh, saya dapat dana patonikannya 700 juta. Waktu itu tahun 97 gede. 700 juta. Untuk yayasan narkoba. Ditawarin gitu, mau nggak ya? Mau dong. Siapa yang nggak mau. Wah, puji Tuhan, saya bilang. Satu kali, Mr. X itu bermasalah dengan staff saya. Dan Mr. X yang salah. Staff saya bilang, jangan bilang sama Pastor Tony. Nanti ditengking itu Mr. X. Akhirnya saya tahu juga. Saya tengking juga, walaupun dia janji punya 700 juta. Rugi ya rugi. Saya tegur si Mr. X itu. Kamu gimana? Saya bilang, kamu hamba Tuhan dosen kok di STT. Saya tegur. Akhirnya 700 juta nggak turun. Rugi ya rugi. Tapi Tuhan memperhitungkan semua itu. Hari ini dari rehabilitasi narkoba saya, sudah 15 orang yang jadi pendeta. Lebih, nggak kehitung aja. Belum lapor aja. Ketua BNN pada Nasional Narkotika bagian harian. Pegang 160 rehab seluruh Indonesia. Pada saat saya mengatakan, menegur Mr. X itu rugi. Tapi Allah memperhitungkan integritas kita. Salah tetap katakan, salah benar katakan benar. No compromise. Surah kekasih. Tuhan memperhitungkan. Rugi ya rugi. Jangan orang miskin kamu tegur. Orang kaya kamu jilat-jilat belakangnya. Nah, itu tidak ada kompromi. Tadi ayat ke-6 ya. Jadi, dia Allah yang setia, tetap Allah yang setia. Silahkan ayat ke-7. Ayat ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan bawa nama Tuhan sembarangan. Oh Tuhan, suruh saya. Kalau memang roh kudus berbicara, harus dikatakan. Enak gak enak, katakan. Tapi kalau bukan Tuhan, jangan sembarangan. Jangan sembarangan main-main. Oh Tuhan berbicara. Nubuatan. Kalau Tuhan roh kudus berbicara, katakan. Kalau gak dikatakan juga, Tuhan juga duka. Tapi kalau bukan dari Tuhan, jangan dikatakan juga dari Tuhan. Jangan main alat tidak mempermainkan, dirinya dipermainkan. Jangan sembarangan nama Tuhan. Jangan lu buat-buat lu, oh Tuhan bicara. Saya diberikan visi, ternyata ambisi dari Tuhan. Kalau dari Tuhan visinya itu jelas. Ada buahnya, ada hasilnya. Jangan ambisi, dibilang visi Tuhan, Tuhan lagi. Jangan sembarangan. Kita akan pertanggung jawabkan semuanya. Silahkan Bu, ayat ke-8. Ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Ayat ke-9. Sembilan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sepuluh, tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sahabat itu hari Sabtu. Sahabat itu hari sabat hari ke-9. Dia berdiri. Allah tidak bekerja. 6 hari Allah bekerja. Hari ketujuh dia tidak bekerja. Hari sabat. Jadi kembali lagi. Orang-orang Israel, hari sabat itu adalah hari tidak boleh ada kesibukan. Hanya hari untuk Tuhan. Kenapa hari orang Kristen jadi hari sabatnya hari Minggu? Ya, serah kekasih. Hari Minggu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen mengambil hari sabatnya hari Minggu. Karena disitulah hari kebangkitannya. Makanya orang Kristen menganggap hari sabat itu adalah hari hari Minggu. Hari di mana beribadah. Tidak bekerja. Diliburkan pekerjaannya hanya khusus untuk Tuhan. Itu yang dikerjakan. Bersama keluarga dengan Tuhan. Beribadah. Itu sejarahnya. Kenapa? Tetapi kita dalam hari-hari kita ada satu hari khusus. Jangan bekerja. Kita sudah tidak di bawah hukum lagi. Tidak ada liturgis lagi. Tapi dalam satu hari. Bagi saya, setiap hari adalah hari sabat. Di mana memuliakan nama-nama Tuhan. Itulah diperjanjian baru. Nah, silakan. Ayat 11. Eh, 11. 11 ya? Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Ya, silakan lanjut. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya dulu bekas penjahat. Saya banyak bertentangan dengan bapak saya. Tapi saya tidak berani lawan. Kalau saya tidak setuju, dia tetap bapak saya. Saya yang meninggalkan. Tidak berani kata-kata. Bukan saya takut. Karena itulah firman Tuhan. Saya pun diajarkan di Islam. Tapi banyak sekarang orang Kristen kurang ajar sama orang tuanya. Bentak-bentak. Kata-kata kotor sama orang tuanya. Jadi tidak semua budaya Islam juga jelek. Kita menghargai orang tua mencium tangan orang tua. Itu tanda penghormatan, bukan penyembahan. Jangan kita jadi benci kepada orang mereka. Kita mengasih mereka. Harusnya kita malu. Malu. Orang Islam itu doanya dari sholat subuh sampai isya belum tahajudnya lagi. Kita mentang-mentang di... Apa? Kita mentang-mentang di... Apa namanya? Diampuni. Di Amerika rata-rata orang Kristen bangunnya rata-rata. Jam 8 karena jam 9 harus pergi ke kantor. Jangan menghina. Walaupun keibadah yang benar. Jangan kita sombong semuanya karena kasih dan anugerah. Allah mengasihi semua bangsa kok. Jangan kita menghakimi mereka. Silahkan lanjut, Bu. Ayat 13. Jangan membunuh. 14. Jangan bersinah. 15. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jika engkau marah. Boleh engkau marah, tetapi jangan. Sampai matahari terbenam. Karena membarah itu juga Amsal mengatakan sama dengan membunuh. Apalagi dendam. Pahit. Serah kekasih. Tanpa roh kudus. Kita enggak mampu. Kita yang udah penuh roh kudus pun masih banyak yang pahit kok. Ya kalau di gereja aja malaikat semua. Coba lihat di rumahnya. Tanya sama pembantunya. Pembantu itu jujur. Piring terbang. Kebun binatang. Mau dipakai Tuhan bagaimana? Tidak akan mungkin berkat dan kutu keluar dari satu sumber. Enggak bisa. Berjinah. Oh saya tidak berjinah. Cuma nonton film porno aja. Saya tidak berjinah. Apa yang diinginkan saja. Sudah berjinah firman Tuhan. Oh luar biasa ciptaan Tuhan itu baik sekali. Cantik sekali. Puji Tuhan. Tapi jangan kau mengingini. Aduh ya. Kalau dia jadi. Kalau udah ke sana. Kalau sudah mengingini sudah berjinah. Oh betul anak-anak Tuhan itu cantik-cantik Tuhan. Tapi kalau sudah lebih cantik daripada istrimu itu sudah berjinah. Lebih ganteng daripada suamimu itu sudah berjinah. Hati-hati. Kalau kita di luar Tuhan. Rumput tetangga kayaknya lebih bagus dari rumput di rumah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan. Mau Marilyn Monroe kek. Mau siapa kek. Lady Gaga. Istriku lebih cantik. Tidak ada yang lebih cantik dari istriku. Tapi pada saat kita kesel. Kita bikin celah. Istri tetangga kelihatannya lebih cantik daripada istri sendiri. Nah, katanya. Suami istri, mari. Jangan cari celah. Itu berjinah. Mencuri. Nggak usah dibahas lah mencuri itu. Orang Kristen nggak ada. Nggak ada yang pencuri. Nggak ada yang ngaku. Saya kasih. Silahkan. 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Fitnah. Bukan fitnah lagi. Fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Saksi dusta. Gosip. Akhirnya larinya ke fitnah. Kita akan tetap membicarakan orang. Orang mati aja diomongin. Kalau masih ada fakta, silahkan. Tapi kalau kita udah melihat kelemahan teman kita, saudara kita, bawa dalam doa. Kalau nggak dibawa doa, lama-lama jadi gosip. Walaupun itu ada fakta. Itu realita. Semua akan diomongin. Yang baik, yang buruk diomongin kok. Orang mati aja masih diomongin. Itu realita faktanya. Tapi kalau kita udah ngeliat ngomongin orang dalam doa. Kalau kita ngomongin orang, kita udah benci. Waduh, hati-hati. Jadi kepahitan. Kepahitan itu sarang penyakit. Banyak orang nggak bisa mengampuni. Saya layani. Ibu harus mengampuni. Nggak bisa, Pak Tony. Nggak ngerti. Ibu, kepahitan itu sarang penyakit. Ibu mau sakit terus? Nggak mau, Pak. Ibu mau sembuh? Mau. Ampuni. Berkati. Baru mau. Gampang. Itu sudah kasih. Gampang gituin aja. Ada konsekuensinya. Banyak orang nego. Dulu ada pembantu saya. Terima Yesus. Hampir semua pembantu saya terima Yesus. Ada yang satu badung lagi. Ingin kan. Nggak saya kasih. Ngancam. Pak Tony, saya mau masuk Islam lagi. Silahkan. Silahkan. Yang dosa-dosa kamu. Yang masuk neraka kamu. Silahkan. Tugas saya sudah selesai. Kalau kamu kepanasan. Di neraka cepat-cepat. Balik lagi. Silahkan. Saya nggak mau diintimidasi. Oh, kalau nggak begini. Silahkan. Mau masuk Islam lagi kamu. Udah tahu kebenaran. Kamu sendiri. Mudah. Sudah kekasih. Jadi kembali lagi. Ayat 2.17. 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau keledanya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini. Jangan mengingini. Mengingini saja. Iri hati itu. Aduh ya. Iri hati kan. Rumahnya bagus. Pengen. Akhirnya pahit. Aduh istri tetangga cantik sekali. Aduh kalau jadi istri saya. Hati-hati. Jangan mengingini hambanya. Pembantu pun jangan diingini. Sudah kasih. Saya pernah di Saudi Arabia. Banyak sekali. Banyak sudah kasih. TKW-TKW diperkosa. Dia bunuh suaminya. Eh bosnya. Karena diperkosa tiap hari. Yang muncul di Youtube berapa. Presiden Jokowi menolong. Puji Tuhan. Beberapa orang. Tapi yang sisanya kemana. Karena mahal sekali. Saya pernah jadi TKI-TKW. Bukan saya kepahitan. Supaya dunia tahu. Tuh di Arab itu kayak begitu. Di mana-mana saya ceritakan. Banyak orang sekarang ini. Lagi antri untuk dihukum. Tanjung. Karena bunuh bosnya. Kenapa bunuh bosnya? Karena diperkosa. Dan itu disahkan. Ada Ustaz Basalamah itu. Mengatakan. Boleh katanya. Karena Ibrahim juga diberikan. Waktu dengan Sarah tidak punya anak. Dikasih pembantunya si Hajar. Si Hiti Hajar. Jadi boleh dengan pembantunya. Dia ambil ayat itu. Padahal Firman Tuhan jangan mengampuni hamba perempuan. Makanya ada teman saya bilang. Bikin buku. Babi haram, babu halal. Memang kenyataannya begitu kok. Babi haram, babu halal. Babu halal kan ada ayatnya. Siapa? Di akuran ada ayatnya. Di kita nggak ada. Jangan engkau mengingkadi tubuhnya. Sudah kasih di poin ini. Saya mau cerita sedikit. Ya. Ada salah satu teman saya. Baru meninggal. Dia seorang dokter. Tahun lama sekali. Dia seorang murtadin. Memberi makan seorang dokter. Memberi makan 400 orang setiap hari. Dia kasih makan gratis. Itu tahun berapa? 90-an mungkin sebelumnya. Tahun 80-an mungkin. Sebelum saya masuk ke Kristen. Tetapi lama-lama mereka kurang aja. Rumahnya nggak dibersihin. Jadi kotor. Kesel kan si bosnya itu. Teman saya itu. Di stop tiga hari. Nggak dikasih makan. Marah-marah. Mana makanan gue? Mana makanan gue? Mereka tidak punya hak. Udah bagus dikasih makan. Sekarang nih lagi rame 2 triliun. Ada orang yang mau ngasih. Entah itu macet. Entah itu nggak jadi. Anggap itu nggak jadi. Hak apa dijadikan tersangka? Saya ini mau ngasih. Nggak jadi. Apakah hak itu saudara? Bukan. Udah bagus lo mau dikasih. Kalau nggak jadi juga ya suka-suka aja. Ya mungkin masalahnya faktor janji aja. Tapi butuh bukan hak. Kenapa jadi pada marah? Kenapa jadi pada marah? Janji kan suka-sukanya dia. Gue nggak jadi deh. Janjinya nggak. Habis kenapa? Belum duitnya turun aja. Udah rebutan. Udah rebutan. Hak apa marah? Kalau uang negara di korupsi. Anda punya hak sebagai rakyat marah. Tuh duit rakyat. Duit-duitnya dia. Kalau nggak jadi juga ya. Sorry aja. Kita janji nggak jadi kan. Ya. Bukan hak. Aneh lucu. Karena apa? Belum turun aja udah pada hari. Wah belum pernah kelihatan-kelihatan. Waktu tsunami terjadi. Maaf. Dana-dana di luar negeri nggak percaya sama pemerintah. Yang dipercaya orang Kristen. Teman saya. Dana di luar negeri. Saya nggak suka sebutkan. Waktu di Aceh. Karena saya orang pertama masuk ke sana. Sebelum ada dana. Peneter-peneter yang jarang yang datang. Tapi setelah dana banyak. Pada datang semua. Oh Tuhan. Tuhan lagi di bawah-bawah. Tuhan menyuruh saya ke Medan. Ke Aceh. Untuk pakai baju putih. Eh kalau Tuhan suruh kamu ke Aceh. Buka baju putih. Mau angketin tuh mayat tuh di dalam lumpur. Udah ada duit aja pada datang. Nah itu kenyataan di lapangan. Serah kekasih. Sudah tidak dipercaya lagi. Apalagi 2 triliun nih. Rebutan dulu. Entah itunya duit terlambat. Atau nggak jadi. Atau apa. Udah ribut dulu. Aneh. Haknya apa. Bukan kriminal. Tuh kalau yang punya hak tuh. Olang yang dikorupsi. Itu hak rakyat. Karena uang rakyat ini bukan uang kita. Mau disyukur aja. Ya cukup minta maaf aja. Maaf aja nih. Gue nggak jadikan hak-haknya dia. Saya pun sering dijanjikan sama hamba Tuhan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan ya kalau kita janji harus ditepati. Nah make it clear. Kalau kita janji harus dinepati. Kita kan nggak tahu akhidityo itu orang Kristen atau bukan. Nah jadi birial sekarang ini. Nah itulah. Makanya sudah kekasih dalam nama Yesus hari-hari ini. Kembali kepada perjanjian yang lama. Tuhan tidak menghapuskan perjanjian lama. Menggenapi. Karena roh kudus apalagi hari-hari ini roh kudus sedang dicurahkan. Roh kudus akan memampukan kita. Asal kita mau. Sakit ya sakit. Menyangkal diri itu sakit. Memikul salib itu sakit. Mengikut Tuhan itu nggak enak. Nah ke dalam rancangan Tuhan. Sebagai ayat terakhir. Pada saat kita terima Yesus. Yesus ada di dalam kita. Kita masih bisa jatuh? Masih. Tapi kalau kita ada di dalam rancangan Tuhan. Kita akan kokoh. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Kalau kita ada di dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi. Kepada covenant. Dan roh kudus sedang dicurahkan. Memampukan kita. Kita akan menjadi harta kesayangan Allah. Di antara bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapak. Biarlah setiap kami datang merendahkan diri satu sama lain di hadapanmu. Engkau tidak pernah berdusta. Biarlah kami kembali. Kepada covenant kami dengan manusia. Kami sudah baca sepuluh hukum Taurat Tuhan. Kami tidak sanggup. Tidak mampu. Tapi roh kudus akan memampukan kami. Dan kau tidak akan pernah berdusta. Kami akan menjadi harta kesayangan. Harta kesayangan. Di antara bangsa-bangsa. Dan semua orang akan melihat. Pada saat kami bangkit menjadi terang. Mereka akan datang berduyun-duyun ke dalam terangmu. Roh kudus mampukan kami. Melakukan perjanjian. Dengan Allah. Kami mau. Tapi kami tidak mampu. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus. Kami berpikir syukur dan berdoa. Amin. Semua yang mengasih Allah katakan amin. Haleluya. Amin. Nama Tuhan.